Bersama School Fans, balik mengunggur Kipadila. Kita kembali lagi ke segmen Breaking News. Dan hari ini ada berita besar dari IBL dimana mereka akhirnya memutuskan untuk tidak mengizinkan para pemain noturisasi untuk bermain di IBL 2021. Tapi, setiap klub kabarnya sudah siap untuk menggunakan jasanya para pemain noturisasi ini pada tahun 2022 nanti. Jadi menurut gue ini hanya ditunda aja sih. Jadi kan kita tadinya ekspeknya adalah bulan depan kita bisa nonton beberapa pemain noturisasi kita main. Tapi tampaknya kita harus nunggu dulu nih IBL fans sebentar. Dan tadi gue pengen bahas topik ini di time out. Menurut gue kalau bahas di time out kayak kurang panjang dan akan agak susah untuk memberikan sudut pandang gue secara detail. Nah, sebelum kita memulai diskusi ini, gue mau disclaimer dulu bahwa ini purely hanya sudut pandang gue saja sebagai fans basket Indonesia. Tidak ada apa-apa dan gue harapkan tidak ada pihak-pihak yang tersinggung juga. And of course, gue juga bukan orang lain yang paling tahu tentang basket. Gue hanya benar-benar mengutarakan hati gue aja sebagai fans basket Indonesia. And of course, gue akan membicarakan tentang pemain noturisasi. Menurut gue kenapa sih penting untuk mereka bermain ataupun juga solusi terbaiknya apa sih. Oke, sekarang kita kasih background ceritanya dulu di mana kayaknya main kabarnya sebenarnya kan mau mainnya saat ada pemain asing ya. Tapi tiba-tiba mungkin ada beberapa isu yang mengatakan bahwa gue main denger adalah B-Boy yang mungkin bisa main Januari depan. Jadi, itulah isu-isu yang gue denger. Jadi ini mungkin tim-tim belum siap kali ya kalau disosialisasikan dengan peraturan baru seperti ini. Apalagi liganya akan mulai kurang dari sebulan, yaitu Januari 15. Jadi gue ngerti situasinya tim-tim ideal menurut gue di mana mungkin mereka belum mau. Mungkin ini butuh waktu nih. Mungkin untuk satu tahun untuk penyesuaian peraturan. Lebih jelas, lebih detail. Agar peraturannya tuh nggak simpang siur, nggak di gray area gitu. Biar semuanya mendapatkan perlakuan yang fair. Karena juga gue mikir mungkin kalau ada beberapa tim yang pakai pemain naturalisasi, mungkin tim lain akan bilang, wih kok dia boleh, gue nggak boleh. Kok gue nggak ada pemain, dia dapet pemain. Kayak gitu, mungkin ada hal-hal seperti itu. Jadi, memang lebih baik sebenarnya diundur sih mungkin ya agar setiap peraturannya jelas dan tidak ada kecurangan ataupun miskomunikasi antara tim dan juga IBL. Nah, untuk pemain naturalisasi sendiri, kalau gue baca tadi, mereka akan sebutnya sebagai local naturalisasi. Dan peraturan ini kalau gue nggak salah, mereka harus punya at least pasport Indonesia selama satu tahun. Dan kalau gue pikir-pikir, yang punya pasport Indonesia selama satu tahun mungkin ya, Jamar Johnson, Anthony Hargrove, dan juga B-Boy Nguayo. Sedangkan kayak pemain-pemain lain seperti Brandon Juaro ataupun juga Leicester Prosper kan baru aja deh, baru punya bulan lalu ya. Jadi mungkin mereka agak susah untuk dihitung sebagai local naturalisasi. And of course, akan ada yang nanya gue, Anthony Cage gimana? Anthony Cage sih tau gue udah punya pasport Indonesia, dia udah cukup lama. Kalau bagian yang belum tau Anthony Cage ini siapa, dia seorang pemain dari Amerika, dia udah menikah dengan seorang Indonesia juga. Dia sekarang sebagai trainer di Indonesia, sebagai trainer basket, dia sering mengajarkan ataupun juga ngetrain banyak pemain basket muda. Dia dulu pernah bermain bersama Pelita Jaya, dan juga Hang Tua tuh dia, dia Hang Tua sempat bermain di Malaysia kayaknya, di suatu turnamen. Tapi dia nggak pernah main di IBL secara resmi. Jadi dia sih entertaining banget, dia lompatannya gila banget. Lalu juga masih ada Jaren Crumb. Bayang juga nanyiin gue, Kak, apakah Jaren Crumb sudah menjadi warga negara Indonesia atau belum? Karena kita tau juga dia sudah married dengan seorang Indonesia juga. Belum, kalau setau gue masih pasportnya Amerika, tapi kalau gue jadi IBL, gue akan kasih dia main di IBL. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena dia juga cukup lama tinggal di Indonesia mungkin sekitar 6 tahun. Oke, sekarang kita ke pokok permasalahannya. Gue tau banyak sekali fans basket Indonesia, tadi kalau gue baca di Instagram, dan juga di main basket, yang kecewa. Mereka berharap bahwa pemain ratusasi ini bisa bermain di IBL 2021 nanti, terutama untuk B-Boy dan Jammer Johnson. Di mana kita tau Jammer Johnson dan juga B-Boy, ini fansnya di Indonesia, ini lumayan garis keras. Mereka bener fanatismenya lumayan tinggi kepada dua pemain ini, jadi itu kenapa banyak sekali yang kecewa dengan berita ini. Oke, kalau dari sudut pandang gue, kenapa sih pemain ratusasi itu penting untuk bermain di IBL ataupun di manapun? Nah, fungsinya, pemain ratusasi fungsinya apa sih? Fungsi utamanya mereka adalah untuk bisa membantu dan juga mendongkrak prestasi tim nasional kita. Kenapa mereka harus bermain di IBL ataupun di liga manapun? Nah, mereka kan harus jaga badan, mereka harus jaga conditioning mereka, mereka harus terus bisa mengasah skillsnya mereka, agar ke depannya mereka itu kalau saat dipanggil ke tim nasional Indonesia, mereka dalam kebugaran yang luar biasa, fitnessnya lagi bagus, dan juga skillsnya masih tajam. Dan itu yang bisa membuat tim nasional Indonesia kita berkembang. Oke, karena kita ngomongin tentang Leicester Prosper dan juga Brandon Jowaro, mereka akan bermain di tim nasional elite muda. Bagaimana perasaan gue tentang itu? Kemarin gue bilang, bagus, ini kalau sebagai mentor, mereka akan membantu banget, dan ini akan memberikan semangat yang luar biasa kepada pemain-pemain muda basket Indonesia. Apakah akan menguntungkan untuk Leicester dan Brandon Jowaro? Itu kita belum tahu, kita harus lihat nanti hasilnya bagaimana. Karena kita tahu nanti bulan Februari itu akan ada window ketiga, itu akan tiga kali main, itu akan berat sekali. Mereka akan melawan Filipina, Thailand, South Korea, itu semuanya akan bermain di Filipina. Oke, nah, kenapa gue bilang belum tahu? Karena kita pengen saat bulan Februari nanti, jelas dong Leicester Prosper, Brandon Jowaro, lagi dalam top performance-nya mereka, agar mereka berdua bisa membantu tim nasional kita compete against some of the best, loh. Some of the best in Asia. Korea and Filipina itu menurut gue, udah lah bisa masuk top 10 di Asia kekuatan basket sekarang ini. So, kita pengen dua pemain itu jelas perform on their highest level untuk bisa memberikan kita chance untuk memenangkan pertandingan tersebut. Kenapa gue bilang kita lihat dulu? Karena lawannya ini, nanti kan pemain lokal semua. Lawannya Brandon, lawannya Leicester Prosper, dan kita tahu Prosper jelas memiliki advantage yang luar biasa dengan besar badannya dia. Dan kalau kalian pikir, kira-kira siapa yang bisa jaga dia nanti di IBL? Oke, mungkin kita bisa ngomong galang jaga dia. Oke, galang bisa jaga dia. Tapi, apakah dia akan termotivasi atau tidak? Kan kita nggak tahu gitu. Itu adalah hal yang besar. Menurut gue, kalau dia tidak termotivasi, dia mainnya males-malesan, gue takutnya akan kebawa saat FIBA Asia ke qualifier nanti. Dan karena kita ngomongin tentang basket. Basket hal yang paling utama ada dua menurut gue. Disipline and Habits. Kalau dia udah mulai create bad habits di lapangan, gue takutnya itu akan kebawa ke tim nasional. Karena kita tahu, dia tahu lah levelnya. Dia mungkin akan di atasnya para pemain lokal kita gitu. Jadi, mungkin dia kayak, ayo udah deh gue, let me get like my 15-20 points, and then I can just chill. Mungkin dia kayak seperti kayak gitu, gue takutnya. Tapi kan kita harapkan dia tetap go all out nantinya saat lagi bertanding di IBL 2021. Ini hanya beberapa concern gue aja sih. Lalu juga Juwaro is the same thing. Kalau Juwaro, tapi gue lumayan yakin dia akan coba go all the way. Karena dia memang orangnya, tipenya, karakternya adalah dia harus bisa memberikan 150% untuk timnya. Jadi kalau Juwaro, gue percaya lah. Dia akan mencoba untuk mendapatkan conditioning terbaik dan juga mengasah skill seterus. Tapi kan, kalau kita pikir-pikir, lebih baik sebenarnya. Ini agak, ini dikit sih, agak belok dikit. Tapi menurut gue ya, pemain natulisasi itu lebih baik sebenarnya kalau main di Liga Luar Negeri loh. Kalau menurut gue ya, mereka pasti pengen tantangan baru, kompetisi yang bagus. Tapi ini cuma baru gue kepikiran aja, cemikir gue, wah kayaknya kalau Lester mungkin main di Liga Korea, Liga Filipin, atau Liga apa gitu di luar, ABL, even ABL menurut gue, itu akan memberikan, apa ya, keuntungan juga untuk tim nasional Indonesia. Let's say Lester main di ABL, misalkan ada ya, ini kan kondisinya kan gue tau lagi COVID, nggak ada gitu. Tapi menurut gue ya, agentnya harus bisa membantu dan juga memastikan bahwa Lester itu bisa bermain di Liga Internasional agar ya nanti pas balik ke tim nasional Indonesia, dia lagi jauh-jauhnya juga gitu. Dia baru lawan pemain-pemain yang mungkin levelnya di atas dia, lalu juga dia balik, dia sangat termotivasi. Jadi itulah beberapa hal yang menurut gue penting kenapa pemain natulisasi ini tuh harus bermain somewhere. Menurut gue kayak tahun lalu gitu Indonesia Patriots, that is fine menurut gue, dimana Lester ketemu pemain-pemain seperti Dior Loworn, Mike Glover. Menurut gue itu dia harusnya punya motivasi untuk bisa bersaing dengan dua pemain itu. Karena kita tahu dong pemain import, pasti gengsinya lumayan tinggi-tinggi lah. Nggak mungkin mereka mau ngalah dari saingannya mereka. Jadi kalau misalkan memang IBL tadi ada pemain asing, I'll be fine with it. Tapi karena kalau pemain lokal semua, gue takut sih Februari nanti, takutnya Lester sama brand itu agak turun performa. Tapi hopefully I'm wrong, karena kan gue selalu nggak, kadang-kadang juga selalu nggak benar, jadi gue harapnya gue salah. Tapi gue selalu mengharapkan adalah pemain-pemain natulisasi kita itu mendapatkan kompetisi dan juga opportunity yang terbaik untuk karir basketnya. Mereka itu aja sih yang gue pengen sebenarnya. Oke, untuk B-Boy dan juga Jamar Johnson, kalau ini menurut gue, B-Boy harusnya diperbolehkan main sih sebenarnya menurut gue. Gue sempat dengar isu tentang B-Boy bisa masuk ke salah satu tim papan bawahnya IBL. Kemana ini untuk membantu katanya, untuk membantu agar mereka nggak terlalu kewalahan banget saat IBL 2021. Tapi kayak akhirnya plannya tuh kayak batal kali ya. Karena kita tahu juga main B-Boy di Instagramnya udah mulai ngepost-ngepost tuh kayak coming soon, coming soon. tapi kayaknya nggak akan jadi. Tapi mungkin gue salah lagi, we'll see. And then Jamar Johnson kita tahu, I feel bad for Jamar Johnson. I really do. Dia kita tahu udah sempat juara dengan Satria Muda Pertamina. Dia bermain untuk tim nasional Indonesia saat lagi ASEAN Games 2018. Setelah itu dia sempat mengalami cedera Achilles. Akhirnya dia harus istirahat satu tahun. And of course setelah itu dia belum sempat bermain lagi secara profesional di basket ataupun di liga manapun. Dan gue, I feel for him karena menurut gue ya dia harusnya menerima kesempatan untuk bisa membuktikan dirinya dia lagi. Mungkin tim-tim luar negeri dia main coba ke Turki. Mungkin ke Turki juga, mungkin ya, mungkin ya. Ini hanya spekulasi gue. Mungkin skillsnya dia nggak terlalu dibutuhkan di sana gitu. Sedangkan kita semua butuh pemasukan lah. Kita butuh pekerjaan. Nggak mungkin bohong. Walaupun gue tahu Jamar juga does some training juga di Indonesia saat ini. Dia banyak juga ngetrain pemain-pemain muda Indonesia. Tapi menurut gue, nggak ada yang bisa mengalahkan rasanya bermain ataupun bertanding basket sih menurut gue. Karena kita harus ingat pemain-main naflusasi ini juga cinta sama basket. That's their love. That's their first love. Jadi mereka, they would do anything just to play basketball. Dan juga ketemu fans-fansnya mereka. Dan juga entertain a lot of people. Jadi ini adalah beberapa hal yang harusnya dipikirkan juga menurut gue sama tim-tim IPL. Jangan sampai pemain-pemain seperti ini tuh sampai putus asa. Sampai mereka nggak mau suka basket lagi. Nggak cinta basket lagi. Itu yang paling gue takutin. Dan seperti untuk B-Boy. B-Boy dulu memang sempet jago. Sempet jago banget sampai ada beberapa tim PBA yang ngelirik. Dia ikut PBA draft sih. Ingat gue Blackwater kayaknya yang ngedraft dia dulu. Tapi akhirnya nggak kepake juga. Akhirnya dia harus nggak main. Lalu kayaknya dia main di liganya, main di Pacquiao mungkin di MPBL. But ya gue kadang kayak ngeliat B-Boy gitu. Man, lo bayangin nggak sih kalau B-Boy main di Indonesia pasti fans-nya masih gila banget. Masih support dia banget. Dan dia mungkin nggak susah ngedunk entertain kita semua. So, I want B-Boy to get a chance also juga untuk main di IBL. Itu sih kira-kira kenapa menurut gue para pemain aturusasi itu untuk main. Nah, solusi terbaik. Oke, solusi terbaik. Seperti tadi gue bilang adalah untuk Brandon dan juga Leicester Prosper. Mungkin ke depannya bisa diaturin. I don't know how. Mungkin kalau nanti dunia ini udah COVID free. Kita tahu udah ada vaksinnya. Jadi semoga aja sebentar lagi semuanya balik ke normal. Kalau yang semuanya udah balik ke normal, ABL pun kayaknya rencananya akan jalan tahun 2021. Mereka rencananya ingin, tapi kan kita tahu itu kan required untuk terbang-terbang. Jadi setiap negara itu bordernya masih berbeda-beda peraturan. Nah, misalkan let's say ABL jalan. Gue berharap sih Leicester and Brandon Juwaro itu bisa main di ABL. That's my biggest hope. Agar mereka mendapatkan rasa taste kompetisi yang selalu kompetitif dan lebih tinggi. Agar mereka bisa terus berkembang sebagai pemain. Kita tahu Juwaro masih muda. Juwaro berapa ya? 27 kali sekarang ini ya. Leicester udah agak tua. Dia udah seumuran gue. Hampir sekarang ke 32. But even Leicester kalau dia stay di Amerika sekarang ini, kalau kalian lihat dia latihannya sama Iman Schampert. He plays with a lot of American players. Menurut gue itu memberikan dia latihan yang bagus juga. Dia bisa lawan, compete, melawan pemain-pemainnya mungkin di atas levelnya dia juga saat ini. Jadi gue harapkan Leicester nanti saat balik ke Indonesia jelas lebih jago lagi. Walaupun gue tahu dia banyak banget yang kritik kemarin ini. But I still wanna give him chances. Menurut gue. Kita baru bisa lihat nanti permainannya Leicester bener-bener di window ketiga nanti. Dan baru nanti kita evaluasi ulang menurut gue. But I still have faith in Leicester Prosper, man. That's my guy. Dia juga support gue dari hari pertama dia nyampe Indonesia. He supported me. So I have to support him too. Because he is a great guy menurut gue. Dia bener-bener hatinya pure banget untuk membantu basket Indonesia. Oke. Solusi lainnya apa kira-kira yang terbaik ya? Oke. Kalau gue sih masih tetap bilang tim-tim yang kurang kuat ini boleh diberikan pemain-pemain seperti B-Boy ataupun Jamar Jones. Karena dua pemain ini menurut gue mungkin Jamar iya bisa dibilang bisa merubah sebuah franchise jadi contender. Tapi kalau B-Boy menurut gue nggak terlalu. Jadi... Tapi Jamar pun juga nggak bisa single-handedly menurut gue bisa merubah franchise tersebut jadi juara gitu. Kecuali kalau memang ditambahkan dua pemain asing. Oke. Itu beda situasi ya. Tapi kalau nggak sih menurut gue ya kalau memang masalahnya misalkan financial misalkan tim-tim tersebut nggak bisa bayar gitu. Mungkin IBL bisa subsidi. I think that's a better solution. Menurut gue sih pemain-pemain ini gue hanya ingin mereka tetap cinta basket dan mereka tetap ada di lapangan basket and kita main basket nggak bisa sampai umur 40 sampai 45 it's hard. Kita sebagai fans basket kita pengen appreciate pemain-pemain ini. Itu sih yang gitu pengen sih. Kita tahu kita like Lebron. Lebronnya mungkin cuma ada 5-6 tahun. Amazingly kalau bisa 5-6 tahun lagi luar biasa menurut gue. Tapi kita harus bisa appreciate karirnya dia yang sebentar lagi udah mau selesai. Kita kalau nggak ada Lebron juga pasti akan sedih banget. Jadi seperti ini sama menurut gue seperti kayak Jamar Johnson ataupun B-Boy. Nanti kalau udah nggak ada Jamar Johnson nggak ada B-Boy kita juga pasti kayak fans-fans basket pasti kayak oh my God kita kangen juga ya kita juga harus berterima kasih. Mereka sudah memberikan kita medali mereka sudah mau mengganti pasportnya mereka. Jadi hal-hal seperti itu yang harus di apa harus dipikirkan. Dan kita of course apa sih tujuan kita punya pemainan rilisasi untuk bermain di IBL tujuannya adalah untuk menggait fans untuk meningkatkan level kompetisi. Kalau dengan level kompetisinya meningkat lalu juga entertainmentnya bagus ini basket Indonesia akan banyak yang nonton. otomatis kalau banyak yang nonton apa yang datang sponsor semua akan datang. Tapi ya memang susah gue juga nggak tahu kondisi dalamnya di IBL seperti apa dan juga tim-tim mungkin sudut pandangnya tentang pemain rilisasi seperti apa. Tapi gue nggak menyalahkan mereka mereka pasti punya pendirian dan mereka juga pasti punya hitungan sendiri kenapa seperti ini kenapa seperti itu tapi menurut gue semakin banyak pemain bagus yang main di liga IBL menurut gue itu akan semakin bagus ke depannya dan itu akan meningkatkan level kompetisi dan itu otomatis selain bawa sponsor bawa viewers itu juga membawa prestasi untuk basket Indonesia ke depannya. Itu sih harapan gue menurut gue jadi semoga pemain ratusasi seperti B-Boy Jamar Johnson dan juga mungkin Anthony Case Anthony Hargrove kita ke depannya bisa melihat mereka bertanding di IBL lagi semoga ini nggak terlalu berat ataupun nggak terlalu susah untuk kalian mengerti sebenarnya sih yang paling penting itu harapan gue adalah gue cuma pengen melihat pemain-pemain ini bertanding lagi di lapangannya di lapangannya dan juga bisa memberikan tontonan kepada fans basket Indonesia itu adalah yang paling nomor satu kalau untuk gue so basketball fans itu dulu curhatan gue tentang pemain ratusasi nanti ke depannya mungkin kalau ada berita-berita lain lagi kita bahas lagi but sekarang saatnya gue untuk research for time out jadi guys thank you so much for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen dan jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tonight for time out peace